Hiasan dengan teknik pepermasi Mendekorasi ulang ruang kamar tidur, ruang kerja, ruang tamu memang sangat diperlukan untuk membuat kesan semangat baru. Ada beberapa macam cara untuk mendekor ulang. Dapat dengan mencet ulang, mengubah tata letak interior, atau hanya sekedar menambah pernak-pernik pada dinding. Tentunya kita akan memilih yang paling hemat bukan? Teknik yang akan kita gunakan adalah teknik pepermasi. Alat dan bahan Batang penahan Pati kanji Wadah untuk adonan Kapur putih Kertas bekas Dari majalah atau poster Kuas Kain perca Persiapkan semua alat dan bahan-bahan tersebut. Tentukan dinding mana yang akan kita dekorasi Pastikan area dinding yang akan kita dekorasi sudah bersih dari perabotan atau mebel Bersihkan dinding yang diinginkan dengan kain perca Gambarlah pola dengan menggunakan kapur Buat adonan lem dengan menggunakan pati kanji Dengan cara Tuang tepung pada wadah untuk adonan Larutkan dengan menggunakan air panas Kemudian Aduk sampai mengental atau pekat Maka Lem sudah jadi Pilihlah kertas bekas dengan warna tertentu untuk pola tertentu Silahkan kelompok-kelompokkan warnanya Oleskan lem pada pola Menggunakan kuas Kemudian ratakan Ambil satu lembar kertas bekas pada tangan kiri Dan tangan kanan membawa batang penahan Tempelkan sedikit bidang kertas bekas Tahan menggunakan batang penahan Kemudian Robek kertas Sehingga Kertas robek pada bidang tertahan Batang panahan Angkat batang penahan Biarkan kertas yang tertahan Masih menempel Karena Itu yang kita inginkan Lakukan hingga pola penuh Dan untuk semua pola yang telah dibuat Sesuai dengan warna-warna yang diinginkan Sehingga Terbentuk sebuah hiasan kolase dinding Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Skyrim Nah, Soba GBTube, proses yang kita gunakan tersebut dapat disebut dengan teknik pepermasi. Meskipun teknik pepermasi banyak teragamnya. Kalau ingin menambah hiasan kolasa tersebut, bisa dibuat pola-pola yang disukai, sehingga dinding menjadi lebih indah. Perlu diingat agar tetap memperhatikan komposisi warna yang digunakan dan tersedia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton!